Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan menambah pengetahuan Anda tentang kebenaran serta mengubah cara pandang Anda mengenai kehidupan. Dari Jakarta Praise Community Church, selamat mendengarkan. Dua Timotius fasal yang kedua, saya akan bacakan ayat keempat sampai ayat ke enam. Buat kita semua, Timotius fasal kedua ayat ke enam berbunyi seperti ini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah Paulus mengambil tiga gambaran figur yang berbeda-beda untuk menjelaskan sesuatu. Tentunya selain dia bicara tentang fokus, dia bicara tentang konsistensi, di dalam tiga figur ini ada kesamaan yang saya temukan yang merupakan kesamaan daripada ketiga figur ini. Kesamaan yaitu yang saya temukan di sini adalah bahwa ketiga-tiganya baik itu prajurit maupun olahragawan maupun petani, ketiga-tiganya memiliki kegigihan dan komitmen yang sama untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Saudara, di dalam tulisan-tulisan Paulus berulang kali dia menuliskan atau mengambil ilustrasi olahragawan untuk menggambarkan kehidupan. Dia bicara bahwa kehidupan seperti seorang yang ada dalam pertandingan lari. Dan dikatakan bahwa dengan mata yang tertuju kepada mahkota dan piala dan hadiah yang ada di depan, dia terus mendesak sampai menyelesaikan pertandingannya. Saudara, sebagai seorang olahragawan atau sebagai seorang pelari, saudara tidak dapatkan award atau saudara tidak dapatkan hadiah karena masuk dalam pertandingan. Saudara hanya akan dapatkan hadiah kalau saudara menyelesaikan pertandingan. Saudara bahkan tidak diperhitungkan kalau selama pertandingan itu saudara memimpin cukup lama dan cukup jauh daripada saingan saudara. Tidak terlalu menentukan, kecuali saudara menyelesaikan pertandingan tersebut. Saya berulang kali lihat teman-teman yang suka lari, ikut maraton 21 km, half marathon maupun maraton 42 km. Berulang kali setelah mereka selesai, yang mereka banggakan bukan juaranya. Yang mereka banggakan adalah medali penyelesaiannya. Mereka bangga berhasil menyelesaikan 21 km. Tidak peduli saudara perlu berapa jam untuk menyelesaikannya, tapi intinya adalah menyelesaikannya. Nah saya belum pernah bertanding 21 km apalagi 42 km. Saya tidak tahu rasanya seperti apa menyelesaikan 21 km. Tapi saya suka lari. Saya sering menyelesaikan 10 km. Seminggu saya bisa selesaikan 2-3 kali 10 km. Target saya, saya lari 30 km seminggu. Saya sekarang sudah lebih mampu menyelesaikan 10 km sekaligus. Dulu niatnya 10 km kalau dulu. Niatnya 10 km. Tapi sudah tahu antara niat dan kenyataan jaraknya kadang-kadang jauh. Sering kali saya masuk dalam hari, hari ini niatnya saya mau 10 km. Tapi sudah tahu tidak selalu tiap hari niat saudara menjadi kenyataan. Karena dibutuhkan lebih daripada sekedar niat untuk menyelesaikan 10 km. Apalagi 21 km. Saya tidak tahu rasanya seperti apa, tapi saya dapat membayangkan dan berulang kali saya dengar mereka yang lari 21 km. Mereka katakan, setelah engkau ada di titik-titik tertentu, engkau harus melupakan semua rasa sakit yang ada. Dan terus mendesak maju sampai engkau tidak lagi rasa apa-apa sampai engkau menyelesaikannya. Up to certain point, setelah saudara lewati batas sakit itu, saudara yang saudara butuhkan hanyalah commitment untuk menyelesaikannya. Jodoh kodbah saya hari ini adalah point of no return. Point of no return. Ada titik-titik dalam kehidupan kita, di mana yang kita sebut sebagai point of no return, sudah tidak bisa berbalik arah, sudah tidak punya kesempatan dan tidak punya opsi untuk berubah pikiran, apalagi menyerah. You have no option, kecuali sudah menyelesaikan apa yang sudah awali. Nah bagi saya, seorang prajurit, seorang orang, seorang petani, membutuhkan konsistensi dan commitment mereka untuk menyelesaikan apa yang mereka awali. Amen. Karena dikatakan bahwa kita melayani Tuhan yang adalah Tuhan yang commitment. Saudara memang saudara kalau masukkan kata commitment, saudara tidak tertemukan terlalu banyak ayat yang mengandung kata commitment, tapi konsep daripada commitment adalah konsep Alkitabia. Ayat yang paling dekat dengan kata commitment tadi adalah ayat yang pernah dikutip oleh Pastor Jeffrey dua minggu yang lalu di dalam Masmur fasal ke-37. Ayat kelima dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Tarjaman bahasa Inggris yang berkata commit your way to the Lord, trust him and he will act. Ayat ini berkata Tuhan akan bertindak. Tuhan pasti bertindak. Kalau saudara commit your life. Menyerahkan hidupmu dan percaya kepadanya. Pas Jeffrey mengatakan bahwa commitment ini seperti saudara nempel sama Tuhan dan mengambil keputusan apapun yang terjadi saudara tidak akan pernah meninggalkan dia. Itu commitment. Amsal fasal ketiga ayat 5 dan 6 berkata Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu janganlah engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri tapi akuilah dia di dalam segala lakumu maka dia akan meluruskan jalanmu. Trust in the Lord with all your heart Do not lean on your own understanding Acknowledge him in all your way and he will direct your path He will direct your path Dia pasti meluruskan jalanmu Dia pasti menuntun setiap langkahmu asal engkau dengan committed dengan pasti menempelkan hidupmu menyerahkan hatimu menyerahkan kepercayaanmu kepada dia dan tidak lagi bergantung kepada pikiranmu sendiri. Acknowledge him dalam bahasa aslinya memakai kata yada akui dia mengakui dia di dalam segala lakumu kata yada itu seperti Adam berhubungan intim dengan Hawa sehingga Hawa hamil yada acknowledge melibatkan dia di dalam segala kehidupanmu tanpa terkecuali acknowledge him mengakui dia melibatkan dia nempel dengan dia dengan segala aspek kehidupan saudara tanpa terkecuali keuangan saudara cara kau berpacaran cara kau kerja is all him itu commitment oleh sebab itu Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti itu Allah Bapak adalah Allah yang seperti itu dia pencipta langit dan bumi dia punya mimpi dia punya rencana dengan bumi dan manusia yang dia ciptakan dia berkata aku akan menciptakan bumi dan akan menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan diriku sehingga aku bisa berkomunikasi dan bersama dengan mereka dia punya rencana dan mimpi yang indah tapi tahukah saudara bahwa rencananya tidak menjadi kenyataan karena manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia memilih untuk punya mimpi dan rencana sendiri dia tidak berkata oh well too bad rencanaku tidak mereka inginkan mereka tidak dengerin dan mereka tidak sesuai dan tidak memimpikan apa yang aku mimpikan ya sudahlah aku akan mulai ciptakan dunia yang baru dan ciptakan manusia yang baru dia tidak lakukan itu walaupun apa yang dia rencanakan tidak menjadi kenyataan dia commit kepada apa yang dia mulai dan dia akan menyelesaikannya dia kemudian merencanakan proses dan seluruh rencana penebusan menyelamatkan manusia yang jatuh daripadanya oleh sebab itu di dalam perjalanan lama penuh dengan gambaran daripada bagaimana sang bapak di surga mencipta berusaha keras merebut kembali hati matnya yang jauh daripadanya sudara di dalam perjalanan lama ada seorang nabi yang bernama Hosea kalau sudara baca Hosea disuruh oleh Tuhan untuk pergi menikahi seorang wanita sundal pelacur nah cerita daripada nabi Hosea ini merupakan gambaran daripada bapak di surga terhadap bangsa Israel atau terhadap kita umat manusia dikatakan bahwa Hosea disuruh pergi menikahi wanita sundal ini Hosea lakukan Hosea menikahi wanita ini kemudian punya anak dengan wanita ini dan kalau sudara baca di tengah-tengah perjalanan wanita ini melahirkan anak bersama dengan Hosea kemudian melahirkan dua anak yang lain yang kemudian ketahuan anak ini bukan dari dia kemudian udah anaknya dari dua laki-laki lain yang berbeda wanita ini kabur kemudian hidup sembarangan lagi dan terdampar di tempat pelacuran yang paling rendah dan kemudian Tuhan memerintahkan laki-laki ini kembali pergi melelang dan mengambilnya kembali saya pikir diperlukan lebih daripada perasaan cinta untuk bisa melakukan apa yang laki-laki ini lakukan dan Tuhan menggambarkan dirinya seperti Hosea dan dia berkata tidak peduli seberapa jauh pun mereka pergi daripada aku berbalik daripada aku menyakiti hatiku mengkhianati aku akan tetap pergi membawa mereka kembali ke dalam pelukanku saya tidak temukan ada Tuhan yang seromantis dan sekonsisten itu selain Tuhan kita dan bukan hanya Bapak di surga yang seperti itu Yesus yang dikirim untuk menyelamatkan kita saudara pikir itu seperti dalam istilah bahasa Inggris a walk in the park seperti jalan-jalan datang ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia kalau semudah itu Yesus tidak akan berkata biarlah cawan ini berlalu daripada aku kalau segampang itu bukan perkara yang mudah untuk Yesus melakukan apa yang dia lakukan tapi saya bersyukur dia tidak menyerah dia tidak berkata pap, you know what mereka ini memang tidak pantas diselamatkan it's too tough udahlah biar cawan ini berlalu dia bertahan sampai dia berkata it is finished dia selesaikan apa yang dia awal dia selesaikan apa yang dia mulai dia berkata it is finished dia tidak bilang I am finished it is finished bahkan namanya Immanuel dia akan menyertai saudara dan saya selama-lamanya he will be called Immanuel Tuhan beserta dengan kita walaupun kita tidak setia kepadanya rohnya yang dia kirim setelah dia naik ke surga dia berkata setelah aku pergi akan datang roh penghibur dia akan menyertai engkau selama-lamanya tidak akan pernah meninggalkan saudara selama-lamanya it is how committed our goddess seperti itu komitmen dari Tuhan kita itu sebabnya walaupun kata komitmen saudara tidak temukan di dalam Alkitab secara mudah tapi konsep daripada komitmen adalah kepribadian dan konsep daripada Tuhan amin itu sebabnya mengapa komitmen begitu penting ada empat pelajaran yang saya ingin bagikan kepada saudara pada hari ini mengapa komitmen begitu penting yang pertama kalau sudah mencatat empat pelajaran dari komitmen pelajaran yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah saya tulis dalam bahasa Indonesia komitmen membedakan seorang pelaku daripada seorang pemimpi yang membedakan seorang pelaku dari pemimpi adalah komitmennya kalau saudara ikuti Twitter dari sejak dua minggu sebenarnya ini sudah ada di Twitter dan Sydney yang menerjemahkan saya masih ingat dua minggu lalu dia menerjemahkan kalimat ini dalam bahasa Inggris what separates the achievers from dreamers is commitment yang membedakan seorang pelaku yang berhasil mencapai segala sesuatu dalam kehidupannya membedakan dia daripada orang yang sekedar punya mimpi adalah komitmennya tau kan saudara dalam kehidupan mimpi adalah perkara yang luar biasa saudara harus punya mimpi tadi pagi saya baca dikatakan seseorang yang hidup tanpa mimpi adalah nightmare adalah mimpi buruk yang paling parah saudara hidup harus punya mimpi you got a dream big saudara harus mimpi besar tapi segala mimpi yang besar harus dimulai dengan kecil dan saudara kudu mulainya sekarang dream big start small but now kalau mimpi besar tidak pernah dimulai mimpi tidak akan pernah menjadi kenyataan saya berdoa supaya semua saudara di tempat ini punya mimpi yang besar amin tapi saudara sepulai karena perlu komitmen untuk bawa mimpi saudara menjadi kenyataan dibutuhkan komitmen untuk saudara menjadi apa yang saudara inginkan beda antara sekedar mimpi mau menjadi arsitek paling hebat dengan sesungguhnya menyelesaikan kuliah saudara di bangku sekolah mimpi jadi ahli bedah yang paling hebat beda dengan betul-betul duduk bermalam-malam berjam-jam ribuan jam puluhan jam berminggu-minggu bulan-bulan bertahun-tahun menyelesaikan apa yang kau harus selesaikan saya masih ingat waktu saya zaman kuliah sering kali waktu teman-teman saya pesta saya harus kerja waktu mereka lagi liburan jalan-jalan saya harus kerja waktu mereka santai saya harus mengerjakan skripsi takes commitment untuk menyelesaikan apa yang saudara inginkan lebih daripada sekedar mimpi saudara mau cari ahli bedah yang mimpinya besar atau tangannya tenang diperlukan lebih daripada sekedar mimpi untuk berhasil dalam kehidupan perlu mimpi yang baik dalam pernikahan tapi dibutuhkan lebih daripada sekedar mimpi untuk pernikahan bisa berfungsi dengan baik cuma sering kali kalau saya bicara sama yang muda yang sedang jatuh cinta tentunya di kemaktian 2 tidak ada sudah semua sudah menikah dan yang sedang jatuh cinta sering kali waktu mereka jatuh cinta karena ada jat-jat kimiawi yang menguasai pikiran dan hati mereka sehingga mereka berkata yang penting kita punya mimpi dan punya visi yang besar kita perlu punya mimpi dan visi yang besar berkata kalau kita punya cita-cita yang besar laut kita bisa seberangi gunung kita bisa daki karena jat-jat kimiawi itu antusiasme itu bahkan titik-titik kucing terasa coklat tapi saudara yang sudah menikah lebih daripada 2-3 tahun sudah tahu bahwa jat-jat kimiawi itu bisa pudar dan berubah bentuk setelah saudara masuk dalam pernikahan setelah saudara masuk 2-3 tahun dalam pernikahan mungkin tahun pertama masih musim karena ada madunya kan masih ada bulan madunya dan saudara mungkin masih belum merasakan tapi begitu sudah mulai masuk pada realita jat-jat kimiawinya mulai pudar saya mau beritahu saudara titik-titik kucing sesungguhnya terasa titik-titik kucing karena coklatnya hilang sisa karena coklatnya hilang saudara nah dibutuhkan lebih daripada segera mimpi untuk menyelesaikan apa yang saudara awali saudara di dalam dalam ayat yang tadi kita baca dikatakan penabur adalah orang yang pertama atau petani adalah yang pertama bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya tahukah saudara menabur atau pekerjaan seorang petani menabur itu adalah tindakan yang lebih daripada sekedar memindahkan benih dari tangan ke dalam tanah kalau menabur sesederhana itu semua orang bisa tahukah menabur bahwa saudara petani itu menaburnya itu lebih daripada cuma sekedar kasih benih ke dalam tanah setelah dia taruh di dalam tanah seorang petani perlu merawat dan memastikan tunas yang tubuh dari benih tersebut dijaga supaya tidak dirusak oleh binatang yang lain terus berawatnya menyeraminya melindunginya memperhatikannya bahkan pada saat pohon ini mulai berbuah atau berbunga dan kemudian berubah menjadi buah sekalipun buahnya masih harus dipelihara dilindungi supaya tidak rusak sebelum pada waktunya sehingga dia menjadi orang pertama yang bisa memetik dan menikmatinya kata menabur itu bukan cuma satu kali lempar menabur adalah komitmen jangka panjang demikian juga pernikahan untuk pernikahan berhasil lebih daripada sekedar foto priwet dan pesa salaman yang berhasil kalau pernikahan hanya salaman berhasil dan angpaunya cuan terlalu gampang terlalu gampang saudara hanya perlu I.O atau W.O yang baik maka pernikahan saudara berhasil kata pernikahan perlu lebih daripada sekedar mimpi dan W.O yang baik dengan segala rasa hormat saya tahu banyak W.O disini saudara menolong mereka untuk memulainya dengan baik it's good tapi perlu komitmen yang lebih daripada itu itu sebabnya kalau saudara mau berpacaran apalagi sedang ke JPC untuk coba cari pacar pastikan orangnya punya mimpi tapi di luar mimpi dan visi yang jelas pastikan orang itu punya komitmen untuk menyelesaikan apa yang dia mulai karena ada banyak hal dalam kehidupan kita tidak bisa kita berubah pikiran once you hit the point of no return saudara gak bisa berbalik saya berharap saya berhasil mengkomunikasikan apa yang ada di hati saya kepada saudara kesamaan seorang prajurit olahragawan dan petani adalah kegigihan mereka komitmen mereka untuk menyelesaikan apa yang mereka awali demikian juga pernikahan demikian juga perusahaan yang saudara membangun saudara diperlukan lebih daripada sekedar mimpi dan visi untuk membangun perusahaan saudara perlu komitmen saudara untuk merawatnya melindunginya menjaganya mengerjakannya senen sampai minggu senen sampai sabtu minggu demi minggu tiap bulan tiap tahun saudara jaga sampai itu menjadi sesuatu amin demikian juga dengan kuliah saudara dibutuhkan lebih daripada mimpi untuk berhasil saya gak menentang orang berganti jurusan tapi kalau saudara sudah ganti lima jurusan masih gak selesai masalahnya bukan jurusannya tapi karena saudara gak bisa hadapi kesulitan untuk berani selesaikan itu aja apakah karir berhasil karena punya titel enggak juga saya tidak berkata bahwa saudara hanya akan berhasil kalau saudara selesaikan kuliah ada banyak orang yang gak selesai kuliah berhasil banyak teman saya teman kuliah saya salah satu pendiri SAP itu teman kuliah saya waktu sekolah saya lebih pintar dari dia serius coba sekarang dia lebih kaya daripada saya saya tidak berkata bahwa titel akan menentukan saudara berhasil dia jago programming tapi dia gak jago fisika makanya gak bisa lulus kuliah tapi tau kan saudara bahwa kalau bukan komitmen untuk selesaikan apa yang kita selesaikan kita gak akan pernah bisa mencapainya saya tidak katakan bahwa titel saudara menyelesaikan sekolah rahasia keberhasilan saya tidak katakan itu tapi kalau berhasil menyelesaikan kuliah itu salah satu wujud pencapaian yang sudah bisa bangga pada diri sendiri saya masih ingat setiap kali ngalamin tantangan paling berat dalam ujian saya pengennya nyarah saya pengen yakinkan di saya masa depan saya tidak tergantung pada titel tapi saya bersyukur saya selesaikan saya bersyukur saya selesaikan semua yang belum menyelesaikan skripsi katakan saya mulai bisa lihat tetesan darah keluar dari wajah-wajah saudara gak apa-apa saudara tahu ini saya sudah kuliah separuh salah ganti gak apa-apa tapi selesaikan selesaikan luciano luciano pavaroti waktu dia mau ngambil keputusan bidang apa antara menyanyi waktu itu dia belum pastikan mau menyanyi sudah tahu dia berhasil menyanyi antara mau jadi guru sama menyanyi dia mau masuk kuliah dia bingung dan dia tanya bapaknya bapaknya kasih nasihat dan ini nasihat yang sangat luar biasa bapaknya bilang begini dalam bahasa inggris saya bacakan kemudian saya akan terjemahkan dalam bahasa inggris jadi katakan begini kalau kau mencoba duduk di atas dua kursi akan jatuh di antara dua kursi itu di sela-selanya so saudara dalam kehidupan seringkali kita harus pilih kursi yang mana kemudian commit selesaikan apa yang kita awali dan favoriti berhasil karena dia pilih salah satu dan he sticks to it dia selesaikan apa yang dia awali amin banyak orang Kristen ngalami kesulitan karena mereka tidak tidak memilih tidak stick stick to apa yang mereka pilih dan selesaikan apa yang harus mereka selesaikan bukan karena mereka belum pernah dapat kesempatan bukan karena mereka tidak mendapatkan peluang bukan karena mereka tidak punya mimpi karena mereka tidak menyelesaikan apa yang mereka harus selesaikan nah kalau saudara selesaikan apa yang sudah awali soalnya menjadi pribadi pertama yang hormati dirimu sendiri sebelum saudara harapkan orang lain menghormati engkau kau akan menjadi orang pertama yang bangga dan hormat pada dirimu sendiri karena engkau menyelesaikan apa yang harus selesaikan kau belajar gitar selesaikan jangan cuma bisa CG sama F selesaikan jangan baru gitar kunci C begitu dapat di F aduh susah ganti piano beri di piano ketemu kunci susah ganti biola saudara selesaikan apa yang kau selesaikan sepeda yang belum bisa pulang belajar sepeda selesaikan yang belum bisa berenang selesaikan make you proud of yourself amin selesaikan supaya sudah menjadi orang pertama yang bangga pada diri sudah sendiri pelajaran kedua komitmen mengubah kerinduan menjadi kenyataan kita perlu kerinduan kita perlu keinginan desire leads you to motivation kerinduan buat saudara punya motivasi kita perlu motivasi tapi hanya komitmen yang membuat apa yang kita inginkan menjadi kenyataan komitmen turn your desire into reality buka bersama saya sebentar Lukas fasal ke sembilan Lukas fasal ke sembilan ada satu bagian firman Tuhan yang sangat menarik yang ingin saya tunjukkan kepada saudara niat gak cukup saudara niat tidak cukup ayat ke 57 sampai 62 katakan begini ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi keren tawarannya Yesus berkata kepadanya serigala memiliki atau mempunyai liang dan burung mempunyai sarang tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya nanti lain kali di kotba yang lain saya jelaskan statement Yesus tapi saya mau lanjut dulu lalu ia berkata pada seorang yang lain aneh yang satu nawarinmu ikut Yesus dia tidak jawab dia tawarin yang lain ikutlah aku tapi orang itu berkata izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku tapi Yesus berkata padanya biarlah orang mati menguburkan orang mati tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana dan seorang lain lagi berkata aku akan mengikut engkau ini orang yang lain lagi yang bilang mau ikut Tuhan tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga aku tapi Yesus berkata setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah kalau saudara baca salah mengerti seolah-olah Yesus sadis orang tua mati gak boleh dikubur gak boleh pamit dan lain sebagainya Yesus tidak dan Tuhan Yesus tidak kontradiktif mengajarkan kita menghormati orang tua tapi pada waktu yang bersamaan dia melanggarnya bukan itu kalau saudara baca dengan benar Yesus sedang katakan bahwa niat mau ikut sih boleh tapi kalau ujung-ujungnya cuma kasih alasan doang mendingan enggak niat baik tapi kalau orang hanya punya niat dan tidak punya komitmen ujung-ujungnya alasan saudara pernah ketemu orang banyak alasan atau saudara sering buat alasan karena kalau saudara punya niat saja tidak punya komitmen untuk mengikuti niat tersebut ujung-ujungnya saudara menjadi orang yang jago buat alasan again orang lain mungkin tidak ketahuan orang lain tidak tahu tapi saudara tidak bisa membohongi dirimu sendiri jadi disini isunya bukan betul saya enggak yakin bapaknya betul mati sih karena sering kan membantu saudara yang minta izin pulang kampung karena orang tuanya atau sakit dan lain sebagainya isunya disini adalah excuse kalau saudara orang yang tidak punya komitmen saudara akan menjadi orang yang paling jago bikin excuse niat gak cukup nah pelajaran ketiga kalau saudara bergumul tentang prioritas sejak 2-3 minggu banyak orang datang pada saya tanya sama saya email saya tulis di twitter dan facebook berkata bahwa saya punya komitmen begitu banyak yang mana yang harus saya dulukan prioritasnya gimana kalau saya punya komitmen menurut saya mereka yang bergumul seperti itu punya salah pengertian antara bikin perjanjian dan punya komitmen menurut saya janji adalah pada isi daripada apa yang kau janjikan itu janji komitmen adalah tekat saudara memenuhi janji tersebut jadi buat saya komitmen gak ada skala prioritasnya karena kalau saudara sudah bikin janji komitmen mengatakan saudara harus menyelesaikannya tidak ada lagi prioritas yang ada adalah prioritas saudara dalam membuat janji itu yang penting jadi kalau ada orang berkata saya punya banyak komitmen prioritas yang mana menurut saya semua komitmen prioritasnya sama pentingnya yaitu harus dikerjakan yang harus punya skala prioritas adalah dalam membuat janji saudara janji sama siapa duluan itu skala prioritasnya tapi begitu saudara janji saudara tidak lagi punya prioritas saudara harus menyelesaikan janji tersebut itu komitmen jadi kalau saudara sebut sesuatu itu komitmen tidak lagi ada pilihan saya kasih contoh kalau saudara perusahaan yang produksi dan diminta oleh customer saudara pesanan yang satu pesan lima ton yang satu pesan lima ratus ton saudara sudah janji kepada dua perusahaan ini untuk deliver akan mengirimkan barang pada tanggal tertentu pertanyaan saya mana lebih penting saudara komit selesaikan setelah saya jelaskan saudara akan bilang dua-duanya tapi kalau saya belum jelaskan saudara mungkin bilang mungkin customer besar yang pesan lima ratus ton yang kita harus dahulukan dulu enggak kalau saudara sudah komit saudara harus penuhi dua-dua oleh sebab itu prioritas atau skala prioritas saudara tetapkan waktu saudara mau bikin janji jadi orang-orang yang berkata aduh saya dahulukan keluarga atau kerjaan prioritas yang mana komitmen menurut saya enggak ini orang bukan masalah komitmen dia punya masalah janji terlalu banyak enggak ada yang bisa dipenuhi apakah saya masuk di akal saudara oleh sebab itu saudara hati-hati dalam membuat janji atau buat janji atur prioritas saudara betul-betul atur prioritas saudara dalam membuat janji karena begitu saudara janji komitmen saudara harus mempertahankan apa yang kau janjikan saya kalau berjanji mau ngajar lima orang saya janji dan saya janji mau melayani lima puluh ribu orang komitmen saya adalah melakukan dua-duanya karena ini yang membawa saya masuk pada pelajaran ketiga karena sejuta janji dapat menimbulkan pengharapan tapi diperlukan satu komitmen untuk menumbuhkan kepercayaan janji bikin orang berharap saudara semakin tinggi janjimu semakin tinggi pengharapannya semakin kau jago berjanji semakin banyak orang berharap kepadamu tapi jangan senang dulu karena itu baru pengharapan karena perlu komitmen untuk memenuhi janji itu yang membuat kepercayaan datang halo kalau komitmen saudara disini janji saudara disitu pengharapan orang kepada saudara disini sementara komitmen saudara disini jarak antara komitmen realita dan pengharapan itu besar yang kecewa itu sebabnya ada istilah you better under promise over deliver supaya ada efek surprise kalau saudara janji disini saudara komitnya disini ini jaraknya namanya surprise tapi kalau sudah janji disini deliver disini ini namanya kecewa ada statement yang berkata seperti ini when a man repeats a promise again and again he means to fail you ladies listen kalau dia jagonya dia cuma janji dia cuma jago menemukan pengharapan bahkan terlalu sering mengubah janjinya apalagi bawa janjinya ke tingkat berikutnya dia cuma berusaha meningkatkan pengharapan sudah saja saya khawatir nanti realitanya terlalu jauh jatuhnya terlalu sakit tapi kembali karena jat-jat kimiawi banyak wanita memilih untuk percaya pada janji pilihannya cuma dua mereka betul-betul optimis atau bahasa Kristennya beriman atau bodoh saya percaya di kebaktian ketiga sudah orang-orang rohani sudah bukan orang-orang yang bodoh bukan mudah-mudahan bukan karena kalau dia cuma habisannya janji apalagi mengulangi janji dan memperbesar janjinya saja tapi dia ada komitmen dan sudah percaya saya khawatir sudah akan kehilangan jat-jat kimiawi itu suatu hari dan betul-betul ketemu si teman kita kucing tadi terlalu diam untuk kebaktian tiga sebenarnya mungkin saya bisa lihat sudah kehilangan kehabisan darah terlalu banyak pelajaran yang terakhir saya minta teman-teman naik semangat dapat mendorong permulaan sesuatu hanya commitment yang membawa penyelesaian segala sesuatu semangat penting semangat bagus untuk memulai segala sesuatu semangat cukup tapi untuk menyelesaikannya perlu commitment tahukah saudara bahwa semangat yang dimiliki oleh seorang suami dan seorang istri cukup membuat mereka punya anak tapi perlu commitment untuk mereka mampu membesarkan anaknya semangat bisa buat orang banyak memulai perusahaan tapi perlu commitment untuk menyelesaikannya semangat banyak buat orang memulai kuliah tapi perlu commitment untuk menyelesaikannya empat kata yang saya bagikan bersaudara mimpi kerinduan janji maupun semangat adalah kata-kata yang penting dan baik untuk saudara miliki dalam kehidupan saudara tapi tanpa commitment empat kata itu tidak akan bikin banyak dalam hidup saudara amin saudara perlu mimpi yang besar saudara perlu kerinduan yang besar supaya saudara punya motivasi setiap hari desire to achieve more saudara perlu buat janji dalam kehidupan saudara tapi pastikan saudara penuhi janji saudara saudara perlu semangat tapi tanpa commitment keempat hal yang bagus ini tidak bisa membuat saudara kemana-mana someone with commitment will always go all out or someone without will eventually drop out kalau saudara seseorang yang punya commitment saudara pasti akan habis-habisan dalam kehidupan saudara bangsa ini memerlukan pemimpin yang bisa menawarkan lebih daripada saudara sekedar mimpi janji dan memiliki lebih daripada sekedar kerinduan dan semangat saja dalam kehidupannya bangsa ini perlu seseorang yang committed yang punya komitmen untuk bawa bangsa ini ke tempat yang lebih baik amin perusahaan saudara perlu seseorang yang memiliki lebih daripada sekedar visi dan mimpi yang besar lebih daripada sekedar pintar membuat janji punya lebih daripada sekedar semangat dan kerinduan saja tapi punya komitmen saya berdoa supaya mata Tuhan yang menjelajah itu menemukan generasi dan anak-anak Tuhan yang seperti itu sehingga pernikahan-pernikahan yang dimulai dan anak-anak yang dibesarkan adalah anak-anak yang luar biasa takut kepada Tuhan perusahaan-perusahaan saudara diberkati mimpi sudah menjadi kenyataan bangsa ini diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan sudah belajar sesuatu saya penutup the point of no return itu seperti pesawat yang ada di runway begitu tower bilang kau boleh take off begitu pilot mengambil keputusan untuk memajukan tuas tenaga pesawat tersebut dan pesawat mulai bergerak mempercepat dirinya di runway akan sangat konyol kalau di detik yang terakhir pesawat kemudian Pak Kapten berkata oh aku berubah pikiran point of no return buat pesawat yang mau terbang adalah pada saat Kapten berkata ya apa tidak begitu ya begitu dia mulai maju dia tidak punya pilihan kecuali dia harus commit sampai dia terbang sebab kalau dia berubah pikiran sepanjang perjalanan ini sejak dia melewati point of no return dia akan celaka bukan hanya dirinya sendiri tapi semua orang yang ada di sekitar pesawat itu dan bahkan di bawah ada ribuan orang yang celaka bersama dengan dia masalah dalam kehidupan saya temukan karena banyak orang Kristen yang tidak dewasa dan tidak sadar dalam menjalankan kehidupannya Tuhan taruh mimpi Tuhan kasih mimpi Tuhan kasih kerinduan Tuhan kasih kekuatan Tuhan kasih semangat tapi ada banyak hal dalam kehidupan kita begitu kita lewati titik point of no return kita tidak boleh berubah pikiran lagi makanya pernikahan bukan untuk anak kecil untuk orang yang dewasa menyelesaikan apa yang mereka selesaikan May God bless you Tuhan berkati mari kita bangkit bersama-sama inilah akhir dari pengajaran untuk sesi kali ini untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.jpcc.org dan untuk mendapatkan resources lainnya dari JPCC kunjungi www.benik.com atau hubungi Insight Unlimited pada nomor telepon 021-536-51667 021-536-51667 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati